Cek cek, 1, 2, 3 Maka kisah selengkapnya, mari kita simak narasi berikut ini. Di awal film, kita akan diperkenalkan pada seorang pasur yang bernama Hyun Jo, atau yang akrab dengan sapaan Bapak Hyun. Bapak Hyun adalah seorang pasur yang baik dan amat sangat peduli kepada sesama dan pasiennya. Bapak Hyun memiliki impian untuk menjadi sukarelawan eksperimen pembuatan vaksin, agar ia bisa menyelamatkan warga Afrika dari wabah virus VE. VE adalah sebuah virus yang sangat mengerikan, di mana virus ini menyerang kulit dan anggota tubuh. Kulit akan melepuh seperti cacar, kuku akan mengelupas, dan akan keluar banyak darah dari lubang tubuh. Kemudian Bapak Hyun pun dengan senang hati menawarkan dirinya untuk disuntik virus itu, dan membiarkan dirinya terdampak virus VE. Bapak Hyun yang ditemani oleh 500 relawan lainnya yang siap mengorbankan nyawanya demi terciptanya sebuah vaksin untuk virus ini, dan dalam waktu dua minggu satu persatu di antara relawan meninggal dunia. Namun Bapak Hyun yang masih dengan keyakinannya selalu berdoa hingga akhirnya ia muntah darah yang begitu banyak, hingga membuat tubuhnya membutuhkan transfusi darah. Lalu Bapak Hyun pun dinyatakan meninggal oleh beberapa dokter. Tetapi saat Bapak Hyun hendak didoakan, kejadian aneh pun datang. Kain selimut penutup Bapak Hyun bergerak yang menandakan Bapak Hyun telah selamat dan vaksin itu telah berhasil. Dibuat dan Bapak Hyun adalah orang yang beruntung di antara 500 orang. Berita itu seketika menyebar dan sampailah kepada orang-orang, hingga semua orang sakit memohon untuk didoakan oleh Bapak Hyun agar penyakitnya bisa hilang. Namun Bapak Hyun masih memiliki luka-luka bekas virus di wajahnya, yang membuatnya harus dibuntal perban layaknya mumi. Hingga pada saat Bapak Hyun sedang menghibur anak-anak pasien kanker, ia tiba-tiba dibintai tolong oleh seorang ibu-ibu yang bernama Mungwa, dan ia meminta pertolongan kepada Bapak Hyun untuk mendoakan kepada anaknya yang terkena kanker. Lalu disinilah pertemuan antara Taijul dan Kungwa, yang merupakan seorang teman lama dari kecil. Taijul adalah anak angkat dari Mungwa yang dirawat sejak umur 4 tahun. Ayah Taijul sangat miskin, hingga ia memutuskan untuk bunuh diri. Akhirnya, Mungwa merawatnya dan memberi makannya hingga besar. Namun dengan imbalan, ia harus menjadi pembantu dan pemuas nafsu Kungwa anaknya Mungwa. Sedangkan Kungwa adalah anak kandung Mungwa yang sangat arogan, manja, dan seperti anak kecil, di mana Kungwa tidak mau minum obat sebelum Taijul meminumnya duluan. Dan setiap malam, Taijul harus membantu Kungwa untuk bermasturbasi agar Kungwa bisa tertidur. Dan akibat hal inilah Taijul memiliki dendam yang sangat amat besar kepada keluarga itu, di mana ada perasaan ingin membunuh mereka ketika mereka tertidur. Namun tertahan karena Taijul menyadari ia memiliki hutang budi kepada mereka. Karena ia dirawat dan kecil dan dijanjikan diberi rumah oleh Mungwa ketika ia meninggal. Dan Taijul hanya bisa melampiaskan amarahnya dengan berlari kencang pada malam hari, dan berharap ia bisa keluar dari neraka itu. Singkat cerita, Bapak Yun yang menyadari bahwa ia sangat tertarik pada darah dan mulai tak menyukai makanan manusia, lalu sinar matahari sangatlah membakar tubuhnya. Kemudian ia bercerita kepada kepala gereja yang buta dan tak bisa berjalan. Bapak Yun berkata, Vampir bukanlah keinginanku, dan bukan aku yang memilih darah vampir untuk diberikan kepadaku. Ternyata terjawab sudah pertanyaan Bapak Yun tentang dirinya. Alasan bahwa Bapak Yun menjadi vampir ialah karena darah yang ditransfusikan saat kematian Bapak Yun adalah darah vampir. Sehingga Bapak Yun bisa hidup kembali. Namun jika Bapak Yun tidak mendapatkan darah segar, virus akan kembali muncul dan membuat tubuhnya lemah. Dan sebaliknya, ketika ia mendapatkan darah segar, ia akan menjadi kuat hingga bisa melompat tinggi dan sembuh dari lukanya begitu cepat. Namun di sini ia tak memiliki taring. Singkat cerita, Bapak Yun bertemu dengan keluarga Mungwa dan memutuskan untuk bermain mahyong. Tetapi di sini perlakuan kasar Kungwa kepada Taijul kembali terlihat. Di mana ia menarik Taijul di pangkuan Kungwa hingga terjatuh dan membuat selana dalam Taijul terlihat oleh Bapak Yun. Yang membuat Bapak Yun sedikit menelan air ludahnya. Setelah kejadian itu, Taijul merasa jengkel karena ia tak bisa membalas perlakuan Kungwa. Ia berlari, tetapi ia dikejutkan dengan kemunculan Bapak Yun yang tiba-tiba berada di luar rumah. Dan Taijul mengajak Bapak Yun masuk ke rumah dan memberikan sepatu Bapak Yun yang ketinggalan di rumahnya. Kemudian dilanjutkan dengan Bapak Yun mencium Taijul untuk ciuman pertama kalinya. Dan terjadilah hal yang diinginkan. Ternyata selama ini mereka saling menyukai dan melampiaskan hasrat terpendam mereka. Namun di tengah-tengah permainan, mereka dikejutkan dengan Mungwa yang memanggil Taijul. Dan disinilah Bapak Yun merasa kentang dan sedikit jengkel. Kemudian Taijul segera menuju ke tempat Mungwa dan mendapatkan tamparan dari Mungwa karena lama saat dipanggil. Dan Bapak Yun melompat masuk melalui jendela WC dan mereka menyerencanakan untuk bertemu kembali pada hari Minggu di rumah sakit. Bapak Yun menjadi pastor pengobatan dan Taijul menjadi pasiennya. Singkat cerita, Bapak Yun yang bercerita kepada Kepala Gereja tentang kemampuannya dan tentang ia bersetubu dengan Taijul, tiba-tiba Kepala Gereja dengan memohon meminta setetes darah Bapak Yun. Agar ia bisa menjadi vampir dan segera sembuh dari lumpuhnya dan dapat melihat lagi. Namun Bapak Yun menolak dan kecewa akan hal itu, dimana orang yang menjadi penutupannya selama ini tergoda dengan kenikmatan duniawi dan ia memutuskan untuk berhenti menjadi pastor. Dan mulai kini kita sebut Bapak Yun sebagai Yun saja ya. Lalu Yun segera meminta pertolongan kepada Minggu dan memutuskan untuk tinggal bersama Minggu, Taijul dan juga Kungwa. Singkat cerita, Taijul dan Yun semakin mudah bertemu dan melakukan hal itu setiap malam dengan durasi yang begitu lama, hingga membuat Taijul kelelahan. Singkat cerita, Taijul mengeluh kepada Yun karena merasa lelah akan hal itu, dimana di siang hari ia harus menjadi pembantu Kungwa dan Mungwa, dan di malam hari ia harus melayani Yun yang haus akan pelukan, karena seumur hidupnya ia tak pernah merasakan kenikmatan duniawi. Dan mereka berdua memutuskan untuk membunuh Kungwa di sebuah danau. Lalu Kungwa yang tak mengetahui apa-apa diajak Yun untuk memancing pada sebuah danau, dan disinilah Yun berhasil membunuh Kungwa. Kemudian menaruh batu besar di dadanya, agar Kungwa tak muncul ke permukaan dan juga membuat perahu mereka terbalik, agar seolah-olah hal itu adalah kecelakaan dan polisi tak bisa menangkap mereka berdua. Mungwa yang mengetahui bahwa anak satu-satunya telah meninggal, ia merasa shock dan langsung terjatuh, hingga mendapati lumpuh di seluruh tubuhnya, dimana ia tak bisa menggerakkan tubuhnya dan hanya bisa berkedip untuk berkomunikasi. Kemudian Taejul dan Hyun semakin bebas melakukan hal yang mereka sukai, dengan mereka bercinta setiap malam hingga membuat Taejul merasa kesal, karena harus menuruti kemauan Hyun yang tak pernah merasa puas hanya lima ronde. Hyun meminta 20 ronde setiap malam, hal itu membuat Taejul sangat kesal dan menyuruhnya membunuhnya saja, dan membongkar semua kelakuan Hyun kepada Mungwa, bahwa yang membunuh anaknya adalah Hyun, dan Hyun memaksa Taejul untuk melayaninya sehari 20 kali. Di sisi lain, Hyun merasa emosi dan kemudian menuruti perkataan Taejul. Hyun mencekik Taejul hingga lehernya patah dan meninggal, namun di sini Hyun terkejut karena hal itu dilihat oleh Mungwa, dan Hyun memutuskan untuk membuat Taejul hidup kembali dengan meminum darah Hyun, dan dengan ajaib Taejul kembali hidup sebagai vampir yang kuat. Tubuh Taejul merasa sangat kuat sehingga ia mampu melayani Gai Rahyun yang sehari minta 20 kali. Singkat cerita, mereka hidup bahagia dengan kondisi mereka sebagai vampir. Kemudian mereka mengecat semua rumah mereka berwarna putih, agar seolah-olah berada di siang hari, dan mereka tidur di siang hari dan kemudian mereka beraktifitas di malam hari. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama, karena Taejul bukanlah orang yang baik, ia adalah sosok psikopat sebenarnya, di mana ia dari awal memiliki keinginan untuk membunuh. Orang dan keinginan itu semakin diperkuat dengan ia telah menjadi vampir. Dan dengan brutal ia membunuh polisi yang menyelidiki kematian Kungwa, dan membunuh seorang dokter yang datang untuk merawat Mungwa, dan meminum darahnya. Tapi di sela-sela sedang asyik meminum darah, keluarga Mungwa datang berkunjung ke rumahnya untuk menjenguk dan bermain judi mahyong. Singkat cerita, mereka pun bermain judi dengan senyuman dan canda tawa. Namun di sela-sela mereka sedang bermain, Mungwa menjadi giliran untuk bermain, di mana Mungwa akan berkata ya untuk satu kali kedipan sebentar, dan berkata tidak untuk berkedip dalam durasi yang lebih lama. Lalu Mungwa melempar kartu yang bertuliskan K dan L. Dan itu membuat seluruh keluarga Mungwa penasaran akan maksud Mungwa, dan ia menunjukkan goresan di kursinya yang bertuliskan D. Dan jika disatukan, singkatan itu bertuliskan KLD, atau singkatan bahasa Inggrisnya KILD, dan bahasa Indonesia artinya BUNU. Hal itu membuat seluruh keluarga Mungwa terkejut dan mereka pun berkata, siapa yang membunuh? Kemudian mata Mungwa mengarah kepada Hyun, dan Taijul yang bingung harus mengatakan apa, dengan tidak sadar ia mengangkat Mungwa di depan mereka, yang membuat mereka semua bingung akan kekuatan Taijul, dan membuat saudara wanita Mungwa berteriak dengan keras. Kemudian Taijul dan Hyun yang menyadari bahwa mereka sudah ketahuan, lalu Taijul yang memang psikopat membunuh mereka satu persatu, kecuali satu wanita yang dibiarkan masih hidup oleh Taijul. Lalu Taijul mengambil pisau untuk membunuh wanita itu, namun setelah kembali wanita itu sudah digigit oleh Hyun, dan mengatakan ini adalah jatahku. Kemudian Hyun yang muak akan tingkah laku Taijul, yang membunuh manusia tanpa ampun, jiwa baik Hyun pun muncul, dan ia mengajak Taijul untuk pergi dari rumah itu, menuju tepian tebing yang dibawahnya laut, dan tak ada tempat untuk berlindung dari matahari. Taijul yang mencoba bersembunyi dari sinar matahari, ia mencoba masuk ke dalam bagasi mobil, namun penutupnya ditendang oleh Hyun hingga lepas. Lalu ia masuk sendirian, namun kembali dibuka dan dilempar ke laut penutup itu, dan Taijul bersembunyi di kolong mobil, lalu mobilnya didorong ke tepian laut, dan akhirnya Taijul pun menyerah dan memutuskan untuk ikut bunuh diri dengan Hyun, agar kejahatan dan pembunuhan tak lagi mereka lakukan. Dengan memakai sepatu, Hyun dan Taijul pun terbakar hangus, hingga tersisa sepatu mereka saja, dan tamat. Oke, inilah alur cerita film The Trish. Film ini berjenre komedi, horor, dan romantis. Sekian pembahasan film kita kali ini, dan terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.